Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Nalar Lingnung Hakim Agung Mahkamah Agung atau MA meringankan fonis mati mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Verdi Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama ucap Kepala Biroh Hukum dan Humas MA Sobandi selasa 9 Agustus lalu. Putusan itu sendiri tak bulat dari lima Hakim Agung yang menangani perkara tersebut yakni Suhadi, Suharto, Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana. Jupriyadi dan Desna Yeti berpendapat Sambo tetap mesti di vonis hukuman mati sebagaimana vonis di tingkat PN dan PT namun keduanya kalah suara dalam musyawara para Hakim itu. Terlepas dari adanya dua Hakim Agung yang tetap memandang hukuman mati adalah vonis yang setimpal atas kejahatan yang telah dibuat Sambo bunyi amar putusan yang dibacakan Sobandi itu meninggalkan tanda tanya di benak publik. Dari mana amar putusan kasasi Majelis Hakim menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa dan terdakwa. Di amar itu pula Hakim memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi tanda tanya karena putusan seperti itu di luar logika hukum. Mestinya Hakim menerima dulu kasasi yang diajukan lalu kemudian mengadili sendiri. Dari situ kemudian lahir MA memperbaiki putusan sebelumnya. Jadi sungguh aneh jika MA menolak kasasi yang diajukan terdakwa dan penuntut umum namun kemudian memperbaikinya. Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP sejatinya telah menetapkan batasan kewenangan MA. Para Hakim Agung itu bertugas untuk memeriksa apakah penerapan hukum di pengadilan sebelumnya telah diberlakukan dengan benar atau tidak. Hakim Agung juga ditugaskan meneliti apakah cara mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang atau tidak. Dan terakhir menentukan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya atau tidak. Jika dari pemeriksaan itu para Hakim Agung menilai ada ketidaksesuaian penerapan pasal atau cara mengadili tak sesuai Undang-Undang atau pengadilan sebelumnya dinilai tak kompeten sebagai penjaga benteng terakhir keadilan MA bisa mengadili sendiri. Namun hal itu harus didahului oleh sikap para Hakim yang menerima kasasi. Dalam menangani kasus itu perlakuan yang sama juga dilakukan para Hakim Agung terhadap Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. MA menolak kasasi tapi memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan. Mereka menyunat masa hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara, Riki Rizal dari 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Dalam buku laporan tahunan Mahkamah Agung pada 2022, MA menyatakan putusan tolak dengan perbaikan menunjukkan benteng terakhir keadilan itu menganggap tidak ada alasan untuk membatalkan putusan yang diajukan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Garis Miring 1985 tentang Mahkamah Agung akan tetapi ada amar tertentu dari putusan tersebut yang perlu diperbaiki. Sebagai catatan, sepanjang 2022 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan mengubah sebanyak 4.617 putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya. MA mengatakan amar menolak permohonan kasasi dengan perbaikan akan berimplikasi pada putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan kasasi berlaku sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan berlaku kecuali terhadap amar yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung. Dan saat menjatuhkan fonis seperti itu, para hakim agung itu pasti paham putusan mereka akan membuat jaksa tak berkutik setelah Mahkamah Konstitusi menghapus wuwenang jaksa mengajukan peninjauan kembali. Menurut MK, hanya terdakwa dan ahli warisnya yang boleh mengajukan permohonan peninjauan kembali. Meski tak puas, masyarakat hanya bisa menjadi penonton. Keadilan limbung di tangan hakim agung. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan saat ini sebelum kita berdiskusi Mas Jaka kita mau coba bertanya dulu saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan mantan hakim agung Gayus Lumbun. Pak Gayus selamat pagi. Selamat pagi Bung Lirnar. Ya, Pak Gayus ini putusan kasasi hakim agung makam agung dalam kasus Sambo dan kawan-kawan ini sudah dibahas banyak orang tapi pertanyaan besarnya adalah sebetulnya apa Pak Gayus argumentasi hakim agung untuk kemudian menolak kasasi tetapi memperbaiki putusan termasuk hukumannya menjadi diperingan Pak Gayus tahu atau tidak itu Pak? Mengenai pengurangan penambahan kecuali terhadap putusan di bawah makam agung yang membebaskan murni atau fresh bahasa hukumnya itu tidak boleh dipersoalkan menurut HIR maupun KUHAB tetapi kalau kasasi menolak dengan perbedaan itu biasa dilakukan berpuluh tahun juga selama ini berjalan seperti itu dan banyak orang matang pasal 253 itu menentukan tidak boleh ditambah itu kan tidak benar dimana pasal mana angka berapa tidak ada oke jadi sebetulnya kalau menurut Pak Gayus apa yang dilakukan manjelis Hakim Agung di MA ini sudah tepat begitu ya Pak? kita belum membaca putusan yang 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 asli yang telah disahkan oleh makam agung karena menunggu waktu untuk teredara kembali kepada hakim agung untuk dikoreksi itu kebiasaan makam agung tetapi bagian saya pedoman yang dianggap menolak dengan perbaikan itu hal yang biasa menolak dengan perbaikan pengerjaan itu saja ya itu hal yang biasa baik Pak Gayus kalau misalnya kita fokus kepada Verdi Sambo ketika pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri untuk menjatuhkan hukuman mati dan kemudian Hakim Agung Mahkamah Agung menolak kasasi para pihak tetapi mengubah hukuman Verdi Sambo dari mati menjadi seumur hidup itu biasanya pertimbangannya apa sih Pak seorang Hakim itu Pak pertimbangan yang umum bagaimana diatur di Kuhab itu tetapi tidak ada melarang kalau di luar yang bebas murni tadi oleh karena itu kira-kira pertimbangannya itu apa Pak karena masyarakat ingin tahu apa yang dilihat oleh Hakim Agung yang mungkin tidak dilihat oleh Hakim di pengadilan tinggi dan Hakim di pengadilan negeri Pak secara titil kita lihat nanti di pertimbangan Hakim pada putusan yang telah resmi dikeluarkan tetapi pedulmannya adalah apakah Hakim di tingkat sebelum Makam Agung itu telah mengadili dengan menurut undang-undang itu pertama lalu apakah tidak melampaui kewenangannya seperti ada intervensi dan sebagainya itu dua hal itu pedulmannya kalau menurut Pak Gayus itu memang terlewati Pak menjadi salah dilakukan oleh Hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kemudian menjadi alasan Mahkamah Agung menganulir putusan atau hukumannya ini Pak bisa saja karena begini bukan hanya saya tapi banyak pakar hukum pidana di Jogja antara lain ada delapan orang ketika mengesaminasi walaupun tidak berakibat kepada perubahan putusan tapi ditemukan memang penempatan pasal tidak tepat itu bukan saya itu hasil eksaminasi kita bisa baca itu di berita ada delapan orang menentukan ini penempatan pasal apakah itu mungkin nah kita ikuti nanti ketika telah hadap pertimbangan hukum melalui putusan yang sah jadi kalau melihat sekarang kan ini sudah langsung inkrah ya Pak Gayus karena kewenangan atau hak menengajukan peninjauan kembali sudah dihapus oleh MK dari Untuk Jaksa artinya kemudian ini sudah langsung berlaku ya hukuman yang diperbaharui MA ini Pak ya tidak kan masih ada upaya dari terbizanan untuk mengajukan PK kalau diajukan itu nanti yang menentukan kalau diajukan ya kalau terbizanan boleh PK masih boleh kalau tidak diajukan berarti langsung berlakukan Pak berarti kalau di Pusat PK itu baru berlaku itu namanya upaya hukum luar biasa kalau yang biasa memang sudah selesai tapi kan ini masalah yang luar biasa hak terbizanan keluarga atau Pak Gayus kalau kemudian nanti pertimbangan Hakim Agung ini kita ketahui ya setelah nanti dipublish dan kemudian misalnya Pak Gayus dan mungkin para pakar hukum melihat ini tidak logis tidak memenuhi nalar bisa dianulir lagi atau tidak 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 ada urusan mengenai nalar apa tidak nalar apa yang diputuskan itulah yang terjadi kemudian upaya hukum lanjutan lainnya disebut upaya hukum luar biasa yaitu PK oleh para perpidana atau alih warisnya ini akan merubah bahkan kreasi juga akan merubah kan kalau persenatim memberi kreasi kembali ke mahkamah gong untuk dipertimbangkan nah itu putusannya baik kita tunggu berarti sama-sama apa sih pertimbangan dari mahkamah agung untuk mengubah putusan ini untuk saat ini terima kasih terima kasih mantan hakim agung Gayus Lumbun sudah mencerahkan kami selamat pagi Pak Gayus dan pemirsa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia akan kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih masih bersama kami di editorial media Indonesia pemirsa dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita mas jaka kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta ada Pak Andi Pak Andi selamat pagi selamat pagi Bung Leonard selamat pagi Pak Andi bagaimana Pak menurut Anda terkait dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung di kasus Sambo ini silahkan Pak Andi singkat padat saja iya terima kasih pertama saya mau berkomentar dulu di antara akar hukum saja itu ada pendapat yang berbeda perbedaan ya itu tadi kan kalau saya lihat ulasan-ulasan dari ada Pak Asem ada Pak Gayus nah terus di dalam hakim sendiri itu ada dis dis assenting opinion ya pendapat yang berbeda ya artinya apa kalau saya melihat di sini hukum ini memang dari sisi masyarakat dari sisi apa ya hak-hakim itu memang tidak bisa memuaskan semua ini apa keinginan gitu oke tapi ada satu ini saya yang mungkin ya karena saya juga tanya-tanya juga bisa gak presiden artinya mengeluarkan satu sebetulnya ini sebetulnya gak boleh katanya ini intervensi hukum tapi kalau demi keadilan ya demi keadilan nih ya bisa gak itu membatalkan MA lagi artinya kayak garasi kan dia memohon kepada presiden kan kalau garasi kan oh nah nantinya nah kalau soal untuk membatalkan garasi aja boleh gitu nah membatalkan itu boleh gak artinya artinya dilakukan review kembali gitu itu satu itu satu oke nah yang kedua dalam proses hukum kita itu kan ada namanya pengacara nah itu kan berhubungan dengan kita kan tahu kasus-kasus yang ketangkep semua ini kan nah ini benar-benar murni gak ada permainan di situ maksud saya nah itu menjadi tanda tanya karena kan gak mungkin kalau gak kenal kalau gak ada kepentingan gak mungkin oke maksud Pak Andi hakimnya diperiksa begitu Pak iya maksud saya nah diperiksa juga harus yang canggih karena hakim sekarang kan canggih-canggih juga tarah-taranya itu gitu jangan nah nah itu baik terima kasih Pak Andi di kawasan Tebet Jakarta untuk pendapat Anda selamat pagi di belakang Pak Andi ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Ibu Melio selamat pagi Um Jaka selamat pagi silahkan Pak Ondo pendapat Anda Pak iya ini kasus menggemparkan dan menyeret puluhan perwira polisi ke pengadilan tetapi akhirnya begini ini sangat mengecewakan pencari keadilan mudah-mudahan MA itu tetap singkatan daripada Mahkamah Agung bukan Mahkamah Aneh kalau begini kan bersama aja dengan Cinta ditolak tapi diobok-obok nah ini yang lucu kan kasusnya ditolak dengan perbaikan statusnya ditolak kok harus ditolak itu yang menguatkan keputusan PN dan PT gitu loh Rizky dan Kuat Mahkamah itu akan dapat imbas positif ini jadinya dari MA karena bila putri saja diturunkan dari 20 ke 10 gak mungkin Rizky Rizky dan si Kuat itu di atas dia paling tidak sama dan mereka dapat oleh-oleh itu NK telah melakukan sesuatu yang tidak biasa menurut rakyat tapi kalau menurut mantan Hakim Agung itu ya ini sudah biasa menurut ASEP ini tidak biasa hanya yang kita berpikir melihatnya sebagai rakyat hanya terdakwa yang bisa melakukan PK kembali saya yakin Ambo pasti PK 1000% saya yakin karena mereka tahu kalau PK mereka mereka berharap hukumannya turun lagi karena tidak mungkin di atasnya karena keputusannya tidak mungkin di atas itu pasti turun lagi ya sudah kita main gambling aja pasti turun lagi gitu loh jadi kalau bisa ini memang harus ada jalan keluar yang lain kalau begini membuat rakyat kecewaan dalam mencari kehadiran terima kasih terima kasih Pak Ondo Selitonga di Bekasi Jawa Barat untuk pendapatan Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Ondo ada Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah Pak Soekarwan selamat pagi selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi Bang Leo selamat pagi Pak Soekarwan silakan Pak pendapatan Anda Pak Pak Soekarwan Wah ini baru saat ini terjadi putusan di tingkat lebih tinggi seperti ini harusnya Mahkamah Agung kan memperkuat putusan di tingkat pertama maupun tingkat pengadilan tinggi kok malah berjungkir dalik seperti ini ini kan membuat kecewa di satu pihak kecewa ya ada bangga di satu pihak tapi kecewanya itu hampir sekian puluh persen masyarakat Indonesia lebih besar 80 persen lebih kecewa karena hukuman mati seorang sambo apa ini gara-gara dia seorang jenderal polisi saya tanda-tanya besar secara pribadi ini ini kan rame apalagi sekarang masa-masa lomba-lomba 17 Agustus ini kasak-kursus orang sudah membicarakan kok seperti ini keadilan di Indonesia ini kan tidak adil yang jelas tidak adil apa pertanyaan-pertanyaan yang yang berada di masyarakat bahwa yang awam dengan hukum itu opok apa gara-gara dia seorang jenderal polisi punya channel punya ya punya segalanya lah ini kan gak adil gak adil baik terima kasih itu jelas-jelas penggunaan berencana kemalas jadi seperti ini jelas-jelas penggunaan berencana baik-baik terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah untuk pendapatan anda Pak selamat pagi tadi sampai Pak Andi di Jakarta Mas Jaka berpikir kan ada grasi itu ya itu kan extraordinary presiden bisa nah kalau di putusan MA di kasus Sambo ini apa bisa seperti itu kan tidak bisa ya bagaimana Mas Jaka silakan kan demokrasi itu kan sudah ada memang diatur ya ada kekuasaan eksekutif legislatif judikatif dan masing-masing tidak boleh saling intervensi kalau grasi itu emang diberikan undang-undang kepada presiden kalau nanti presiden boleh campur tangan dalam urusan hukum urusan di pengadilan ya saya yakin bahaya ya situasinya akan semakin lebih berbahaya tidak ada kepastian dan hukum akan semakin mudah untuk digunakan sebagai alat kepentingan tapi mungkin kenapa ide Pak Andi itu muncul kalau saya mengartikan ya Mas Jaka mungkin karena memang masyarakat akhirnya bingung tidak bisa apa-apa lagi dan akhirnya ya ya sudah lah cari cara yang lain lah supaya keadilan ini ditegakkan bagaimana itu ya ini sebenarnya kan publik kalau boleh dibilang sebenarnya sudah mulai apa ya dibilang frustrasi bisa juga antipasi bisa juga tidak berharap lagi tidak berharap lagi bisa juga karena memang faktanya peradilan itu mempertontonkan hal-hal yang bertolak belakang dengan keadilan publik masyarakat beberapa kali kan kita lihat terakhir tadi kita bahas minggu lalu ada Hakim Agung Kasabah bahkan kalau tadi Pak Ondo atau Pak Andi tadi lupa katanya sebaiknya mahkamah agung bukan lagi mahkamah agung tapi mahkamah aneh ada juga yang menyebut begini bukan lagi mahkamah agung tetapi mahkamah amputasi karena belakangan cukup kemar memotong mengamputasi hukuman ada data misalnya 2019 sampai 2022 itu setidaknya ada 20 terpidana korupsi yang hukumannya di peringan kemudian juga terpidana terpidana narkoba itu dari hukuman mati jadi seumur hidup dari seumur hidup jadi 20 tahun padahal kan ini kan jenis-jenis kejahatan yang luar biasa sama dengan kasus Sambu kasus Sambu itu meskipun bukan kejahatan luar biasa tetapi penegakan hukum atau sanksi hukumnya itu kan termasuk luar biasa kan pembunuhan berencana itu salah satu dari sedikit tindakan yang bisa diancam dengan hukuman mati dan itu sudah dijalankan di pengadilan tingkat pertama kemudian pengadilan tingkat tinggi dan publik juga menyayangkan kenapa dianulir di mahkamah agung Pak Andi juga tadi ada perharapannya ya Mas Jaka hakimnya diperiksa tapi kan kalaupun misalnya itu dilakukan seandainya ya kan tidak bisa diapapakan juga putusan ini selama ini kan hakim karena saking independennya saking tidak boleh diintervensi siapapun juga ya ada kesan mereka apa ya tak tersentuh KY juga kewenangannya juga tidak tidak kuat-kuat amat sehingga apapun yang diputuskan oleh hakim atas nama independensi ya terkadang bahkan sangat sering mencederai kegadian publik tapi yang paling penting saat tadi Pak Gayus juga bilang ya kita tunggu sebenarnya pertimbangan hakim ini apa kenapa mengubah putusan hukumannya ini kan ada anggapan ini senapas dengan semangat di KUHP yang baru bahwa hukuman mati itu ada alternatif terakhir untuk pemidanaan tetapi kalau itu yang dilakukan yang dijadikan pertimbangan itu kan sebenarnya tidak berlaku untuk si putri tidak berlaku untuk kuat baru untuk si riki karena jenis hukumannya bukan mati ya bukan mati tapi kenapa mereka juga dikasih diskon hukuman yang begitu signifikan bahkan putri dari 20 tahun menjadi 10 tahun 50% diskon 50% itu kan sangat besar karena mungkin kan ini diputuskan oleh hakim tanggal 8 bulan 8 biasanya kan kalau tanggal 7 bulan 7 tanggal 8 bulan 8 mas tapi pertanyaannya lah begini ini kan juga pembelajaran hukum yang menarik untuk kita ketika ternyata makam agung punya 3 pilihan menolak menerima atau menolak dengan melakukan perubahan perbaikan saya rasa yang nomor 3 ini sebenarnya harusnya dihilangkan karena tidak logis begitu loh ditolak tapi diubah juga itu bagaimana sih ya itu menimbulkan banyak tafsir ya dan ada banyak pertanyaan sebenarnya ya kalau ditolak ya ditolak saja kalau diterima ya diterima itu tadi argumentasi Pak Asep Iwan Irewan sebenarnya kan bukan kasus pertama kalau kita lihat sebelum-sebelumnya itu juga sebenarnya banyak kasasi yang diajukan oleh terpidana ditolak tetapi ada perubahan bukan makin ringan tetapi kan makin-makin berat kalau tidak salah kayak semacam Anas terus ada beberapa terpidana korupsi yang lain waktu ketika masih ada Pak Artijo itu mereka yang mengajukan kasasi bukannya malah diringankan tetapi malah diperberat itu jenis putusannya itu sudah begitu ya putusan kasasinya ya bahwa ditolak tapi ada perubahan perbaikan betul jadi saya pikir bukan masalah tidak terlalu apa ya tidak perlu terlalu di ini tapi yang penting adalah bahwa pertimbangan itu harus betul-betul kuat kalau itu harus ada menolak kemudian ada perbaikan apakah itu lebih rendah atau lebih tinggi itu harus betul-betul dengan pertimbangan yang sangat kuat kalau saya seperti sekarang misalnya pertimbangan karena mungkin karena senapas dengan semangat KUHP kan agak aneh juga kalau itu yang jadi pertimbangan kenapa yang lain juga dipotong hukum jadi mahkamah agung atau hakim agung itu harus benar-benar bisa meyakinkan ke publik bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah sudah tepat dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum kalau kemudian nanti keluar juga ya argumentasi atau pertimbangan hakim MA ini Mas Jaka lalu misalnya tidak tidak logis begitu ya dan semua praktisi hukum itu mengatakan ah ini salah nih tapi kan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap kecuali kalau Sambo dan kawan-kawan mengajukan peninjauan kembali lalu masyarakat bisa apa ya kita harus karena kan harus menghormati ya apapun keputusan itu dia keputusan meskipun tidak memenuhi rasa keadilan meskipun aneh begitu ya ya mau gak mau kita harus menghormati karena sistem hukum kita mengatur seperti itu kan yang penting adalah bagaimana ke depannya itu tidak akan ada lagi apa upaya-puaya atau tindakan-tindakan yang harus itu memperingan terpidana karena kalau Sambo nanti tetap dihukum sumur hidup kalau sesuai dengan KUHP yang baru itu kan masih ada peluang untuk diperingan nanti kita harus jadi dahulu Mas Jaka dan Pemisah tetap bersama kami editorial Midi Indonesia segera kembali terima kasih Pemisah dan masih bersama kami kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini kembali lagi Mas Jaka saya ingat dengan simbol lembaga hukum ya peradilan itu Dewi Keadilan dan Dewi Keadilan itu matanya ditutup supaya benar-benar bisa objektif menilai sesuatu dan kalau secara legal formal apa yang dilakukan Mahkamah Agung ini tidak salah tapi kan secara apa ya prinsip keadilan kelihatannya menjadi tidak terpenuhi ke depannya seperti apa ya supaya kemudian kita tidak menjadi linglung lagi Mas Jaka ya saya pikir kita harus kembali menggugah apa para Hakim ya bahwa mereka itu harus bertindak sebagai wakil Tuhan jangan bertindak sebagai wakil setan jadi kan ada 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 kekusaran atau kegundahan di kalangan masyarakat bahwa Hakim itu kan apa yang betul-betul kita harapkan untuk memberikan keadilan bukan untuk malah apa mempersulit keadilan saya ingat ketika Pak Mahfud itu beberapa waktu lalu memacang semacam karikatur yang isinya satir katanya kalau untuk apa mendapatkan keadilan itu tidak boleh minta tetapi harus beli katanya itu di di karikatur yang dipajang Pak Mahfud Pak Mahfud MD maksudnya harus beli iya itu ada ada karikatur seperti itu tapi saya lupa yang membuat karikatur itu siapa tetapi kan termasuk di pampang oleh Pak Mahfud jadi ini kan ini apa menegaskan bahwa ya masih ada persoalan serius dalam dunia peradilan kita kalau kita lihat tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan itu juga tidak baik-baik amat terakhir itu kan mereka di posisi keempat hasil survei indikator kalau tidak salah pertama ada TNI kemudian presiden dan ketiga itu ada kejaksaan agung dan keempat itu ada peradilan beberapa survei juga menyebutkan bahwa ya di dunia peradilan itu ada semacam situasi yang memaksa untuk para pencari keadilan memberikan sesuatu upetik upetik atau paling tidak apapun lah namanya kan jadi ini PR yang tidak bisa kita anggap remeh karena kan ketika kita tidak ada keadilan itu akan berbahaya bagi kehidupan sosial karena keadilan itu adalah apa ya kebutuhan tertinggi termasuk kebutuhan tertinggi yang harus diberikan negara kepada rakyatnya ketika ketika negara tidak bisa memberikan itu ya akan menjadi persoalan di kalangan masyarakat kalau kemudian ternyata misalnya ya tadi kan Pak Ondo bilang dia yakin ini Verde Sambo kawan-kawan akan mengajukan PK nih supaya lebih ringan lagi kalau bisa lepas begitu bebas kira-kira bagaimana bisa jadi karena mungkin dia juga bisa 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 melihatkan ada banyak pertimbangan untuk siapa tahu masih beruntung kalau dia mengajukan PK siapa tahu kalau jadi di sunat jadi 20 tahun nanti di penjara dapat remisi dapat pembebasan bersara dan segala macam dan itu harus kita katakan ada dalam dunia hukum kita baik kita harapkan memang benar Hakim adalah wakil Tuhan dan Tuhan adil jadi Hakim juga harus adil Mas Jaka terima kasih sudah adil tempat ini sama-sama setelah pagi pemisah sungguh aneh Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terdakwa dan penuntut umum namun kemudian memperbaikinya saat menjatuhkan fonis seperti ini para Hakim Agung pasti paham bahwa putusan mereka akan membuat jaksa tidak berkutik setelah Mahkamah Konstitusi menghapus wewenang jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali meski tidak puas masyarakat hanya bisa menjadi penonton karena keadilan limbung di tangan Hakim Agung saya Leland Samusri terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi